Terima kasih. Terima kasih. Tembakan keras Dasilva dari dalam kotak penalti tak bisa dibendung kiper Barito. Terima kasih. Terima kasih. Teja Pakualam melakukan blunder yang sangat fatal pada menit ke-44. Teja tiba-tiba keluar dari area kotak penalti ketika Barito Putra melakukan serangan balik. Teja terbang dan menahan bola dengan tangannya. Wasit tanpa ragu mengeluarkan kartu merah untuk Teja Pakualam. Louis Mia harus mengambil keputusan berat. Ia menarik keluar Beckham Putra untuk memberikan ruang kepada kiper cadangan Maung Bandung, Rekirahayu. Barito Putra terus menggempur pertahanan Persib Bandung. Namun hingga babak pertama berakhir tak ada gol yang bisa mereka ciptakan. Barito tampil percaya diri di babak kedua. Keunggulan jumlah pemain membuat mereka berani menekan pertahanan Persib Bandung pada menit ke-52. Pada menit ke-65, gawang Persib harus bobol tandukan dari Renan Alves. Meski bermain dengan 10 pemain, Persib Bandung masih bisa memberikan perlawanan. Namun Barito Putra akhirnya bisa berbalik unggul. Gustavo Tocantins mencetak gol dengan tandukan tajam pada menit ke-79. Riski Pora menjadi pemberi asist untuk gol ini, sama seperti pada gol pertama. Persib Bandung mencoba mencari gol penyeimbang di 10 menit akhir babak kedua. Upaya itu sangat sulit dilakukan karena Maung Bandung hanya bermain dengan 10 pemain. Laga ini berakhir dengan skor 21 untuk keunggulan Barito Putra. Persib Bandung pun tertahan di posisi kedua. Maung Bandung tetap mengoleksi 52 poin dari 26 pertandingan, atau tertinggal 4 poin dari PSM Makassar yang ada di puncak kelasemen sementara. Oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I got only a pet, I'm lonely, but damn, I'm going to waste, yeah.